edisi goreng sukun lanjut jemurin baju assalamualaikum kalau kemarin goreng ubi jalar hari ini aku mau goreng sukun sebelum digoreng sukunnya disini aku mau rebus air dulu karena air minumnya sudah habis sambil nunggu airnya mateng disini aku mau buat adonan tepungnya temen-temen semuanya sudah pada tau kan buah sukun itu kayak apa kayak gini ya ini aku gak punya pohonnya ini dikasih sama tetangga karena udah tua takut kemasakan kali jadi kita langsung eksekusi saja kemarin sore sudah dieksekusi juga sebagian tapi kalau kemarin dibuatnya itu dibuat keripik dan sebagiannya lagi ini mau aku goreng pakai tepung kalau dibuat keripik ternyata suami suka banget kemarin dibagi dua keripiknya untuk mama mertua dan disini juga agak nyesel juga sih kenapa gak semua aja dibuat keripik gitu tapi ya nasi sudah menjadi bubur digoreng pun tetap enak juga sukun ini sama kayak ubi jalar mengandung karbohidrat komplek bisa membuat rasa kenyang jadi lebih lama buah ini juga diduga bisa menurunkan kolesterol menjaga kesehatan aliran darah mencegah anemia meningkatkan energi membuat kulit lebih sehat karena buah ini memiliki antioksidan yang mampu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang bisa memicu munculnya tanda penuaan dini pada kulit wow banyak sekali ya manfaatnya teman-teman tapi harus tetap diingat kalau kita makannya berlebihan itu juga gak baik jadi kita makan seperlunya saja pantes banget aku kalau habis makan sukun goreng ini suka terasa kenyang banget perutnya ternyata dia memiliki kandungan karbohidrat yang bisa menggantikan posisi nasi tapi tetap aja sih karena aku orang Indonesia kalau belum makan nasi itu namanya belum makan ya jadi kadang kalau belum makan nasi itu walaupun perut udah kenyang kayak ada yang kurang gitu kayak kita udah makan bakso tapi belum makan nasi itu mesti aku nantinya tetap makan nasi lagi dan malah kadang kalau makan mie itu pakai nasi padahal mie juga ini mengandung karbohidrat nasi mengandung karbohidrat lagi jadi nggak ada vitaminnya nggak ada sayurannya mana proteinnya juga nggak ada semuanya karbohidrat yang dimakan tapi nggak apa-apa ya kalau dimakannya itu sesekali saja oke disini aku sudah goreng sukunya tadi nggak digoreng semua hanya sebagian saja dan aku lanjut menjemur baju karena nggak ada jemuran disini aku jemurnya di teras aja pengen gitu suatu saat punya tempat jemuran tersendiri biar nggak malu juga kalau dilihat sama orang tapi kalau untuk sekarang manfaatkan aja dulu yang ada nah ini halaman depannya sudah kotor lagi belum sempat disapu-sapu dan itu jangan salpok sama bulatan-bulatan di tanah itu bekas gas karena aku jualan gas disini posisi lagi jemur baju ini dasterku bagian bawahnya basah biasalah kita kan habis nyuci-nyuci baju jadi pakaian yang kita kenakan juga kadang ikut basah ini tadi aku jemur bajunya sambil jinjit-jinjit karena memang aku pendek jadi agak susah gitu ya oke teman-teman cukup sekian video dari aku ya semoga bermanfaat dadah assalamualaikum